Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman? dirumah aja ya, jadi kemana-mana disini saya Johanda Prayogi dengan jurusan D3 Analis Kesehatan Prayogi Tendalogi Laboratorium Medical School dekat KMN Kesbengkulu nah teman-teman pada kali ini Johanda bakalan sharing-sharing dan menjelaskan mengenai salah satu pemeriksaan baharat titologi nih yaitu pemeriksaan entamobal histoistika pada sampel Acer kira-kira gimana sih pemeriksaannya? yuk daripada penasaran simak penjelasan Johanda berikut ini nah teman-teman entamobal histoistika yang termasuk subtilum sarkodina merupakan penyebab penyakit amobiasis pada manusia nih yang dapat menyebabkan infeksi usus maupun infeksi dari pada organ-organ di luar khusus dengan habitat tropodoid entamobal histoistika dapat ditemukan hidup di dalam jaringan mucosa dan semukosa khusus besar penderitaan dengan stadium fista parasit yang merupakan bentuk infeksi hanya ditemukan dalam lumen khusus penderitaan nah ada pun morfologi dari entamobal histoistika ini yaitu ada tiga bentuk tropodoid bentuk prafista dan bentuk fista dalam infeksinya infeksi amobal terjadi melalui maksudnya fista infektif dalam mulut bersama makanan ataupun minuman yang terjemah tinja penderitaan amobiasis atau tinja karir penularan di laboratorium umumnya dapat terjadi akibat tertelan fista infektif amobal dua yang berasal dari hewan coba primata nah prinsipnya yaitu nah prinsipnya yaitu narutan pengencer akan memberikan warna pada latar belakangnya serta memberikan kotoran yang melekat pada paratik sehingga mudah dibedakan ada pun alat dan bahannya yaitu dan langkah kerjanya satu siapkan alat dan bahan berikutnya pada objek gelas yang bersih diteteskan satu sampai dua tetes larutan eosin berikutnya sedikit faces diambil dengan lidi dan diletakkan pada larutan eosin tadi selanjutnya faces diratakan dengan lidi kemudian ditutup dengan deglas jangan sampai ada gelom udara ya teman-teman dan kemudian dilihat pada mikroskop dengan perbesaran lemah puluh kali kemudian lanjutkan perbesaran sedang satu sekali kira-kira interpretasi hasilnya gimana sih? nah teman-teman untuk interpretasi hasilnya positif apabila ditemukan stadium fista entamubah historistica dan negatif apabila tidak ditemukan stadium tropozoid dan fista entamubah historistica nah dengan pengobatan pengobatan yang diberikan kepada pencerita amebiasis infansif terutama diberikan golongan nitromidazole yakni metronidazole sinidazole teknidazole dan ornidazole nah teman-teman tindakan preventif atau pencegahan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kebersihan perorangan dapat dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar maupun kecil setelah itu kita juga dapat melakukan atau memasak makanan sampai benar-benar matang nih dan memasak air yang akan diminum sampai benar-benar mendidih tutup makanan dan minuman agar tidak dihinggapi oleh lalat janganlah buang air sembarang tempat tetapi di jamban dan buanglah sampah pada tempatnya yang tertutup agar tidak dihinggapi oleh lalat dan kesimpulannya adalah jadi kesimpulannya teman-teman entomobisolistica merupakan kelompok risopoda yang bersifat pasogen dan menyebabkan penyakit diare amuba diare seperti ini biasanya disertai dengan darah atau lendir akibat infeksi entomobisolistica penyakit infeksi yang disebabkan oleh poten tua ini merupakan penyakit disenteri parah dimana kontaminasi ini dapat terjadi dikarenakan sistem pembuangan air kotor dan tinja tidak dikeluar dengan baik sehingga dapat mencemari makanan maupun minuman selain itu dilakukan terlaku tidak mencuci tangan dengan menggunakan sabun telah buang air besar maupun kecil dan penanganan makanan yang belum memenuhi aspek sanitasi makanan menyebabkan mikroorganisme penyebab diare seluasa menginfeksi manusia nah teman-teman gimana udah tau kan cara pemiksaannya semoga bermanfaat yang bisa menembak wawasan kita ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh